Hai sahabat YouTube selamat datang di channel resep Dapur Vita bersama Yuvita Prasetyo Hari ini aku mau bikin tahu bakso ayam kuah Rasanya tuh gurih, kenyal-kenyal dan seger Untuk detail cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai ya Disini bahan utama yang aku gunakan adalah ayam Ayam tanpa tulang yang aku potong-potong Kemudian mau aku giling bersama bumbu-bumbunya Nah bumbu yang aku gunakan disini ada 2 siung bawang putih Kemudian garam Lada bubuk Dan kaldu jamur Kemudian mau aku giling sampai halus Setelah halus, aku mau tambahkan 1 butir telur Kemudian mau aku campur lagi Aku giling lagi sampai rata Kemudian bahan yang udah jadi aku giling tadi Aku taruh di mangkuk Kemudian mau aku tambah air sedikit demi sedikit Sampai tercampur rata Setelah rata seperti ini, aku mau tambahkan tepung tapioca-nya Kemudian aduk lagi hingga rata Kemudian aduk lagi hingga rata Setelah rata seperti ini, aku mau masukkan adonan ke dalam plastik segitiga Supaya lebih mudah memasukkan isian ke dalam tahunya nanti Nah sekarang adonan siap untuk diisikan ke dalam tahunya Di sini aku udah siapkan tahu kopong sekitar 25 biji Kemudian aku potong atasnya Seperti ini Nah ini mau aku masukkan isiannya ke dalamnya Sebelumnya aku potong dulu plastik segitiganya Kemudian semprotkan sampai penuh Lakukan proses ini hingga selesai Kemudian untuk kalian yang pengen tahu resep detailnya Atau resep lengkapnya Kalian bisa lihat di instagram aku At yuvita prasetyo Atau bisa juga dilihat di description box Udah aku tulis disana Nah disini aku udah panasin kukusan Untuk mengukus tahu bakso nya Kukus kurang lebih sekitar 20 hingga 25 menit Kemudian matikan api dan sisihkan Kemudian untuk kaldunya Aku sudah rebus tulang ayam Sisa ayam yang udah aku ambil dagingnya Untuk tahu bakso nya Kemudian aku rebus Aku buang airnya Dan ini aku ganti air lagi Kemudian aku tambahkan Dengan 2 biji ceker Yang aku ambil dari freezer ya Ini jadi beku Kemudian setelah mendidih seperti ini Aku tambahkan dengan 2 siung bawang putih Garam Kaldu blok Dan lada Kemudian setelah mendidih seperti ini Tunggu sekitar 5-10 menit Biar kaldunya keluar dulu Kemudian matikan api Dan siap untuk dihidangkan Kemudian untuk penyajiannya Sekarang aku udah taruh Tahu bakso di dalam mangkok Bisa juga kalian potong-potong Tahu baksonya Kemudian siram dengan kaldu Yang masih panas tadi Taburi dengan potongan daun bawang Atau bawang merah goreng Karena aku cuma punya daun bawang Sekarang aku pakai daun bawang aja Ini aja juga udah enak banget Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya